Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dan kembali di kegiatan kita yaitu pembekalan materi sertifikasi PBJP level 1 jadi malam ini merupakan malam kedua pada kegiatan ini di mana kegiatan ini kita laksanakan selama 3 hari baik mungkin langsung saja disini sudah ada narasumber kita yaitu yang berhormat Bapak Yori Ferry Andi selamat malam Pak alam Ibu, Assalamualaikum karena disini juga sudah bergabung beberapa peserta jadi langsung saja mungkin untuk mengepikinkan waktu saya persilakan kepada Pak Yori untuk melanjutkan materi-materi yang akan disampaikan pada materi pembekalan ini silakan Pak baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan salam sejahtera mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat terutama teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi uji sertifikasi jadi perlu Bapak Ibu ketahui yang pertama uji sertifikasi tidak lagi prinsipnya menghapal tetapi lebih pada aspek kompetensi artinya soal-soalnya tidak lagi hapalan tidak lagi hanya mendefinisikan tetapi lebih pada memposisikan jadi saya di awal kemarin selalu mengatakan bahwa ketika kita membaca modul ketika kita berhadapan dengan soal atau persiapan ujian nanti atau pada saat ujian kita membaca soal maka coba kita memposisikan diri dalam posisi pelaku pengadaan siapa pelaku pengadaan kita kemarin sudah membahas saya review sedikit pelaku pengadaan itu PA-KPA PPK kemudian POKJA kemudian penjabat pengadaan kemudian agen pengadaan penyelenggara soal-soal-soal pada saat nanti Bapak Ibu membaca modul Bapak harus masuk harus masuk membaca modul dalam posisi pelaku pengadaan tersebut yang pertama yang kedua ketika kita mempersiapkan uji kompetensi sekiranya sekiranya Bapak Ibu kesulitan untuk memahami silakan buka modul silakan buka slide silakan buka upper press jadi karena uji kompetensi itu tidak close book tapi open book bagaimana caranya kita harus memberi tanda yang pasti untuk cepat membuka sehingga kita tidak kehabiskan waktu itu saran saya ketika yang tim menghadapi uji sertifikasi level 1 Bapak Ibu sekalian hari ini kita akan membahas dua modul yaitu modul perencanaan pengadaan yang merupakan ada empat ada empat saya katakan ada empat standar kompetensi dalam pengelola pengadaan yang pertama perencanaan pengadaan yang kedua pemilihan penyedia yang ketiga mengelola kontrak yang keempat swak lola nah modul malam ini kita akan membahas dua modul mudah-mudahan waktunya cukup sampai waktu kukul 9 ya kalau lebih lebih sedikit atau lebih banyak silakan saya ditegur supaya kita bisa memberi waktu lebih banyak berdiskusi kalaupun tidak cukup maka kita bisa berdiskusi lewat WA Group baik saya share screen dulu terkait dengan materi level materi modul 3 sudah terlihat ya Bapak Ibu modulnya oke saya roma dan rahim modul 3 yaitu jenis kompetensinya melakukan perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah modul 3 ini membahas mengenai tujuh indikator dari kompetensi perencanaan pengadaan saya di grup WA Group itu sudah men-share modul namun kayaknya belum 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 terkirim masih tanda seru mudah-mudahan nanti apabila jaringan sudah relatif stabil bisa masuk ke WA Group untuk mendownload modul PBJ level 1 baik Bapak Ibu yang pertama identifikasi kebutuhan dan penetapan barang jasa pada barang jasa pemerintah pertama bagaimana meningkatkan kualitas perencanaan Bapak Ibu saya sedikit cerita ketika membahas mengenai modul ini maka posisi Bapak Ibu adalah sebagai PA posisi Bapak Ibu sebagai PA garis miring KPA plus PPK tapi lebih banyak toolsnya itu lebih banyak di PA garis miring KPA kenapa saya katakan Bapak Ibu harus memposisikan diri sebagai PA karena cara meningkatkan kualitas pengadaan barang jasa itu adalah menjadi tanggung jawab dan tanggung gugat seorang pengguna anggaran dalam perencanaan pengadaan yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang PA adalah mengidentifikasi kebutuhan yang kedua menyusun spek teknis ke AK yang ketiga ketersediaan barang atau jasa dan atau penyedia di pasar yang keempat ketersediaan barang yang dibutuhkan dalam produk jasa dalam negeri yang kelima menyusun RAB jadi Bapak Ibu ini menjadi penting bahwa Bapak Ibu karena definisi pengadaan barang jasa sekali lagi saya katakan definisi pengadaan barang jasa adalah kegiatan memperoleh barang jasa yang dilakukan oleh K Kementerian L Lembaga PD Perangkat Daerah yang dibiayai APBN APBD garis miring APBD pinjaman dalam dan warna pinjaman atau hibah dalam dan warna mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serak lima sehingga identifikasi kebutuhan menjadi pertimbangan seorang pengguna anggaran dalam melakukan peningkatan kualitas peningkatan pengadaan yang kedua spesifikasi teknis atau kata Bapak Ibu perlu saya stressing untuk untuk menyamakan frekuensi kita tolong gunakan frase spesifikasi teknis untuk jenis pengadaan barang jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi jadi tidak lagi menggunakan frase kerangka acuan kerja ketika kita menyusun spesifikasi teknis state saja kita menyusun spesifikasi teknis untuk tiga jenis pengadaan kenapa karena kerangka acuan kerja itu digunakan dalam jenis pengadaan jasa konsultansi baik konsultansi konstruksi maupun konsultansi non-konstruksi disamping itu kakak juga digunakan dalam menyusun kakak digunakan dalam cara pengadaan dengan suah kelola jadi mulai saat ini tidak ada lagi istilah mana kakaknya kakak itu untuk penyusunan RKA kemudian untuk penyusunan RKA rencana kerja anggaran dan untuk penyusunan rencana kegiatan suah kelola jadi spesifikasi teknis nanti kita akan lihat apa sih yang dibahas dalam spesifikasi teknis yang harus dioptimalkan oleh seorang pengguna anggaran kita kembali ke peningkatan kualitas perencana pengadaan barang jasa ini yang kedua PA selatu penanggungan kegiatan dalam nusun RKA perlu mempertimbangkan para pihak dalam ekosistem pengadaan yaitu UKPBJ libatkan UKPBJ unit kerja pengadaan barang jasa yang dulunya namanya ULP sekarang tidak ada lagi ULP namanya UKPBJ jadi di dalam UKPBJ itu terdapat pengelola pengadaan barang jasa atau personen lainnya dan garis atau personen lainnya yang tergabung dalam organisasi pengadaan barang jasa serta agen pengadaan kemudian PA juga melibatkan aparat pengawas internal pemerintah dari masing-masing kementerian lembaga pengadaan ini cara yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas perencanaan nah disamping itu Bapak Ibu saya menyusun perencanaan pengadaan PA nah ini baru masuk nih KPA PA di APBD maupun APBN atau lebih tepatnya di APBD dan KPA lebih tepatnya di APBN itu Satker misalnya dan PPK dan PPK perlu mempertimbangkan satu hasil monitoring evaluasi tahun sebelumnya atau N1 kemudian analisis pasar atau rekomendasi strategis pengadaan jadi Bapak Ibu tiga hal ini cara yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan barang jasa perannya adalah saya katakan lagi sekali lagi saya katakan Bapak Ibu ketika membahas mengenai perencanaan pengadaan posisikan Bapak Ibu sebagai PA garis miring KPA plus PPK oke saya lanjut ke slide berikutnya yang dibahas dalam perencanaan pengadaan itu ada enam perencanaan pengadaan secara keseluruhan baik melalui suara kelola maupun penyedia yaitu pertama identifikasi pengadaan barang jasa jasa ini harus sudah menjadi peran pengguna anggaran tadi di awal di slide awal bahwa untuk mengoptimalkan untuk memaksimalkan peningkatan kualitas pengadaan pengadaan maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh seorang pengguna anggaran yang kedua penetapan jenis pengadaan barang jasa kita harus tahu bahwa jenis pengadaan di modul sebelumnya jenis pengadaan barang jasa itu ada empat mana yang barang mana yang jasa lainnya mana yang konstruksi mana yang konsultan baik konsultan konstruksi maupun konstruksi kita harus sudah tahu bahwa misalnya pengadaan kapal ketika kita akan membuat kapal maka masuk ke pengadaan konstruksi tapi kapal yang sudah jadi kemudian ada beberapa kapal yang sudah ada yang sudah jadi dan dipasarkan maka kita masukkan ke dalam kategori pengadaan kebarang pengadaan misalnya jasa lainnya pengadaan cleaning service kemudian pengadaan konsultan perancangan itu masuk ke dalam jasa konsultan konstruksi supervisi atau pengawasan masuk ke dalam pengadaan jasa konsultan konstruksi seperti jasa penyusunan standarisasi harga itu merupakan produk dari jasa konsultan non-konstruksi contoh-contoh seperti itu seharusnya kita sudah apa namanya pahami dalam proses perencanaan pengadaan yang ketiga penetapan cara pengadaan Bapak Ibu cara pengadaan kemarin kita singgung ada dua suak lola dan penyedia suak lola itu direncanakan sendiri dilaksanakan sendiri kemudian dipertanggungjawabkan sendiri oleh siapa oleh KLPD dilaksanakan oleh KLPD lain kemudian oleh ORMAS atau PTS dengan tipe tiganya dan tipe empat oleh kelompok masyarakat jadi cara pengadaan suak lola kita harus tahu ada empat itu dan cara pengadaan melalui penyedia tentu saja mengacu pada Perlain 12 2021 yang keempat pemakaian dan konsolidasi di pemakaian dan konsolidasi kita harusnya sudah memahami bahwa ada larangan dalam pemakaian dan pekerjaan misalnya kita dilarang menyatukan paket untuk menghindari untuk menghindari menghindari usaha kecil untuk ikut atau kita menghindari memecah paket untuk menghindari tender misalnya hal seperti ini sesuai dengan ketentuan di pasal 20 misalnya itu seharusnya sudah kita tidak lakukan dan ada konsolidasi di dalamnya konsolidasi pengadaan sesetujunya strategi strategi menggabungkan paket yang sejenis tentu saja kita pahami bahwa konsolidasi itu konsepnya harus benar-benar ditetapkan oleh kesepakatan dari beberapa PPK tidak hanya satu PPK namun ada beberapa PPK yang pengadaannya sejenis tentu saja harus ditelak lebih dalam sejenisnya dari sisi apa misalnya pengadaan ATK kita mau konsolidasi tidak akan ketemu kenapa macam-macam ATK banyak di dalamnya tentu saja yang sejenis itu misalnya pengadaan kertasnya yang sejenis itu yang bisa kita lakukan atau pengadaan kupennya atau pengadaan notebooknya dan sebagainya yang kelima waktu pemanfaatan tentu saja perencanaan pengadaan harus benar-benar bagaimana waktu pemanfaatan barang itu bisa lebih bisa tepat waktu karena sesungguhnya value for money kemarin dibahas juga mengenai tujuan pengadaan tepat kualitas tepat kuantitas tepat waktu tepat lokasi tepat biaya dan tepat penyedia ada 6T kalaupun tidak kalaupun tidak misalnya salah satu tidak tepat maka sesungguhnya sesungguhnya value for money dari tujuan pengadaan barang jasa yang diharapkan itu menjadi tidak tidak utuh yang ke-6 anggaran pengadaan itu sendiri jadi anggaran pengadaan itu tidak hanya bicara soal anggaran mengadakan barangnya saja tetapi tentu saja ada anggaran-anggaran lain yang dibutuhkan untuk melakukan misalnya survei anggaran-anggaran untuk misalnya membayar honorarium pendampingan ketika kita membutuhkan pendampingan pendampingan PPK kemudian honorarium misalnya ada pembentukan teknis mungkin pendukung nah keseluruhan ruang lingkup rencana pengadaan ini diumumkan dalam rencana umum pengadaan atau RUP hari ini kita sepakat menggunakan sistem informasi rencana umum pengadaan yang yang di dalamnya berisi gambaran umum dari rencana pengadaan dari 6 dari 6 hal dari 6 ruang lingkup yang yang harus kita umumkan di aplikasi sirup tersebut jadi Bapak-Ibu ketika nanti misalnya rencana pengadaan ini outputnya bisa terlihat di sistem informasi rencana umum pengadaan saya lanjut berikutnya di poin 1 ruang lingkup identifikasi pengadaan barang jasa itu kita mengenal ada identifikasi kebutuhan dan review kebutuhan yang pertama bagaimana kita secara umum melakukan identifikasi kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efektif dan efesien dalam PBJ jadi prinsip dua prinsip pertama dalam PBJ yaitu efektif harus kita kedepankan dengan tidak mengesampingkan prinsip-prinsip yang lainnya yang kedua aspek pengadaan berkelanjutan bahwa pengadaan berkelanjutan itu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan lingkungan lingkungan hidup jadi aspek pengadaan berkelanjutan itu tidak mengabaikan tiga aspek tersebut yang ketiga penilaian prioritas kebutuhan kita menempatkan kebutuhan yang paling urgent atau yang prioritas itu menjadi urutan yang pertama yang keempat barang jasa pada katalog elektronik hari ini kita mengenal tiga jenis katalog yaitu katalog nasional katalog sektoral dan katalog lokal nah bagaimana produk-produk barang jasa ini masuk ke dalam katalog elektronik sehingga kita memudahkan proses proses historik atau penyimpanan data dari belanja pengadaan yang kita lakukan kemudian barang jasa pada nomor yang kelima barang jasa yang telah tersedia atau dimiliki atau dipuasai artinya kita harus memperhatikan ini bahwa misalnya kita sudah menguasai aset yang ada di instansi di Kementerian Lembaga Memperhatikan daerah itu kemudian kita perhatikan apakah barang jasa yang tersedia atau dimiliki atau dipuasai ini masih layak pakai masih bisa dilakukan pemeliharaan masih bisa dilakukan perbaikan sehingga umur ekonomis dari barang tersebut masih bisa dipertahankan jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita identifikasi terlebih dahulu pada saat perencanaan pengadaan di ruang lingkung pertama identifikasi kebutuhan barang jasa secara umum yaitu menggunakan data informasi pertama kontrak periode sebelumnya atau N-1 kontrak-kontrak yang sudah ada menjadi data dan informasi Bapak-Ibu perlu kita samakan frekuensinya bahwa yang namanya data dan informasi dari 6 yang dimaksudkan di dalam selayat ini ini sesungguhnya bukan berdiri sendiri-sendiri tetapi merupakan bagian yang sesungguhnya tidak terpisahkan ketika kita mau melakukan identifikasi kebutuhan secara umum kalaupun misalnya ada kontrak tahun sebelumnya itu hanya menjadi salah satu referensi maka kita membutuhkan pembanding yaitu hasil review kebutuhan yang sudah dilakukan sebelumnya atau laporan yang ada kemudian ada usulan dari unit pengguna dari instansi-instansi lain yang yang juga membutuhkan produk barang atau jasa yang akan kita gunakan atau kita adakan yang keempat data realisasi anggaran nota-nota tagian dan data masuk nah poin ke-6 data masuk ini menjadi penting karena menjadi tambahan dari data dan informasi karena kita sudah masuk ke proses bisnisnya supply chain manajemen jadi dulu pengadaan barang jasa pemerintah itu tidak mengadopt yang namanya supply chain manajemen secara eksplisit tertulis saat ini sesungguhnya pengadaan barang jasa pemerintah sudah secara eksplisit mensyaratkan bahwa kita juga perlu memahami supply chain manajemen yang dulunya dan umumnya dilaksanakan di di sektor bisnis maupun di sektor milabang jadi daftar masuk ini juga salah satu bagian dari output dari supply chain manajemen di modul satu mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa ternyata ada daftar daftar pemasok daftar pemasok dari barang jasa yang akan kita adakan selanjut ke sub materi atau tujuan instruksional kedua penyusional spek teknis dan KAK pada PBGP oke ini penting Bapak Ibu saya katakan tadi spek teknis itu harus dibedakan dengan KAK kenapa karena spesifikasi teknis digunakan untuk jenis pengadaan barang jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi sedangkan KAK digunakan untuk jenis pengadaan jasa konsultasi dan suap kolam spek teknis merupakan gambaran media komunikasi dan pembanding bagi barang jasa yang akan kita adakan menjadi media komunikasi memberikan informasi kepada penyedia tentang kebutuhan pembeli pembelinya siapa pembelinya KLPD penyedianya tentu saja pelaku-pelaku usaha yang kemudian yang sudah pernah melakukan kontrak dengan KLPD tersebut kemudian pembanding spesifikasi yang ditawarkan penyediaan menyediakan atribut-atribut produk yang ditawarkan jadi bisa dibandingkan antara produk laptop A dengan laptop B tentu saja harus ada pembedanya nah bagaimana ini menjadi penting fungsi spesifikasi teknis ini karena ketika kita mau mengadakan barang atau jasa barang atau jasa di KLPD maka tentu saja kita harus tahu kebutuhan yang akan kita adakan bagaimana caranya pertama kita menyusun spesifikasi teknis sebagai media komunikasi dan sebagai perbandingan apa yang menjadi pertimbangan dalam menyusun teknis dan KAK Bapak Ibu ini ini menjadi staging saya yang pertama produk dalam negeri yang kedua sertifikat SNI yang ketiga usaha mikro kecil dan korporasi dan yang keempat ramah lingkungan produk dalam negeri saat ini menjadi tujuan kedua dari pengadaan barang jasa pemerintah Bapak Ibu lihat pasal 4 Perpres 16 2018 Juntuh 12 2021 ketika tujuan pengadaan yang pertama VFM atau value for money tujuan kedua dari pengadaan barang jasa pemerintah adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri artinya ini menjadi menjadi concern kita bersama bahwa saat ini kita harus lebih banyak menggunakan produk program selanjutnya produk yang bersituat SNI tentu saja disituatkan dengan kebutuhan tidak mungkin pengadaan makanan misalnya ber-SNI jadi penyusunan spesifikasi teknis sangat tergantung dari jenis pengadaannya kemudian produk mikro usaha usaha mikro dan kecil serta operasi misalnya kita galakkan bagaimana 40% dari belanja pengadaan kita harus mengalokasikan pada usaha mikro kecil dan operasi 40% dari anggaran belanja pengadaan yang ada di KLPD kita yang ada di DIPA atau DPA kita yang terakhir produk ramah lingkungan ekogreen menjadi konsep yang yang penting ketika kita melakukan penyusunan spesifikasi teknis maupun KAK sumber-sumber dari spesifikasi teknis kita dapat dari pengguna akhir artinya kita melakukan semacam fusioner wawancara apakah produk yang sudah di yang sudah diadakan di tahun sebelumnya atau yang pernah dilakukan itu masih relevan dengan pengadaan hari ini atau ke depan atau 5 tahun ke depan ini menjadi penting kemudian industri barang seperti brosur katarap dan sebagainya ini menjadi sumber juga dari penyusunan spesifikasi teknis dan APS yang ketiga standar informasi pengujian dari pendagang ahli komunitas profesional atau peneliti jadi Bapak-Ibu ini juga menjadi penting bahwa sumber penyusunan spesifikasi teknis diperoleh dari standar dan informasi pengujian dari tenaga ahli dari komunitas profesional atau peneliti yang keempat dari instansi pemerintah itu sendiri dalam bentuk tadi contohnya misalnya penyusunan spesifikasi teknis berdasarkan standarisasi harga barang standarisasi barang yang pernah diadakan di KLPD jadi barang-barang yang sudah pernah diadakan dimasukkan ke dalam satu katalog misalnya itu menjadi katalog instansi pemerintah untuk atau sebagai sumber penyusunan spesifikasi teknis di tahun-tahun berikutnya atau di pengadaan-pengadaan barang biasa yang terakhir sumber penyusunan spesifikasi teknis itu diperoleh dari sumber daya manusia pendukung ekosistem pengadaan pendukung ekosistem pengadaan itu tidak hanya personil yang berada di UKPBJ Bapak Ibu tetapi juga personil yang berada di luar UKPBJ siapa sumber daya manusia pendukung ekosistem pengadaan kemarin sudah sempat disebutkan yaitu fasilitator PBJ kemudian mediator konsiliator kemudian pemberi keterangan kemudian pendamping kontrak advisor nah inilah sumber daya sumber daya pendukung ekosistem sumber daya manusia pendukung ekosistem pengadaan jadi spesifikasi teknis itu dapat dipengaruhi dari lima sumber yang ada di tayangan selanjutnya jadi kalau sekiranya ujian ujiannya keluar kalau hanya teori seperti ini kan Bapak Ibu tinggal buka slide buka modul jadi triknya apabila soal-soal yang sudah pas dijawabannya langsung pastikan tidak usah diulang lagi kenapa kalau Bapak mengulang Bapak Ibu mengulang kembali maka Bapak Ibu akan kehabisan waktu dalam menyelesaikan uji kompetensi PBG B level 1 selanjutnya komponen dalam spesifikasi nah ini yang saya katakan ketika kita membahas mengenai tiga jenis pengadaan yaitu barang biasa lainnya dan pekerjaan konstruksi tolong gunakan frase spesifikasi teknis tidak lagi menggunakan frase kerangkacuan kerja kenapa karena kita sudah mulai menggeser bahwa spesifikasi teknis itu terdiri dari empat komponen yang memang kalau kita identifikasi isinya juga kerangkacuan kerja namun sekiranya perkembangan aturan kemudian perubahan-perubahan dalam istilah di peraturan kita bisa lebih update apa komponennya yang pertama mutu kualitas yang kedua jumlah yang ketiga waktu dan yang keempat layanan spesifikasi mutu atau kualitas itu terdiri dari terdiri dari spesifikasi kinerja merek standarisasi sampel spesifikasi teknis spesifikasi komposisi Bapak-Ibu saya agak stresing di sampel agak stresing di komponen spesifikasi kualitas sampel sampel kalau kita mau pengadaan menyusun spesifikasi teknis sampel maka tentu saja kita harus punya contoh barang yang ada yang akan kita adakan jadi jangan kemudian kita minta persyaratan spesifikasi dengan komponen kualitas atau mutu kemudian urayanya sampel tapi kita tidak pernah menunjukkan mana contoh barang yang akan kita adakan jadi kita harus sampaikan contoh barang yang akan kita adakan apabila Bapak-Ibu menggunakan komponen spesifikasi teknis dengan mutu atau kualitas kenapa menjadi penting karena jangan sampai nanti ketika pengadaan kita menggunakan komponen spesifikasi teknis sampel tapi yang datang bukan yang sesuai dengan kebutuhan kita itu cara kita mengantisipasi produk barang biasa yang akan kita hasilkan yang kedua komponennya adalah jumlah jumlah itu isinya yaitu urayan satuan dan volume jadi komponen komponen minimal dari spesifikasi 4 komponen minimal dari spesifikasi teknis ini harus tertuang di dalam dokumen yang ditetapkan oleh PPK komponen minimal spesifikasi teknis yang digunakan dalam jenis pengadaan barang biasa lainnya dan pekerjaan minimal harus tertera 4 komponen ini itu komponen mutu atau kualitas jumlah waktu dan layanan jadi misalnya kita akan melaksanakan pengadaan yang membutuhkan tingkat layanan yang lebih optimal atau maksimal untuk klinik servis tentu saja kita harus tuliskan di dalam spesifikasi layanan tersebut atau pelayanan tersebut kebutuhan pelayanan yang kita butuhkan adalah pelayanan paripurna dengan sebutkan apa saja A, B, C, D, dan sebagainya sehingga apa penyusunan spesifikasi kita bisa lebih detail kemudian pelatihan jika diperlukan apabila ada pengadaan barang maka pengadaan mesin jenset dengan di atas 1000 KVA maka diperlukan pelatihan untuk operator yang akan mengoperasikan jenset tersebut jika diperlukan atau alat-alat kesehatan di rumah sakit jika diperlukan untuk pelatihan maka kita harus tuliskan dalam spesifikasi teknis layanan ini yang ketiga yang instruksional yang ketiga adalah penyusunan perkiraan harga ini perkiraan harga dalam PBJP perkiraan harga dalam PBJP itu ada dua yaitu RAB dan HPS Bapak Ibu saya concern di RAB dulu RAB itu masuk di dalam dokumen perencana anggaran atau dokumen isian perencana anggaran sebelum proses pemilihan jadi dokumen rencana anggaran inilah yang kemudian kita input ke dalam rencana kerja anggaran kita bedakan RAB dengan HPS nah RAB yang kita susun pada saat penyusunan rencana kerja anggaran itu kemudian berubah menjadi HPS tentu saja perubahan itu nilainya misalnya bisa sama atau bisa lebih rendah HPS tidak mungkin lebih tinggi daripada RAB catatannya disitu apabila contohnya rencana kerja anggaran kita ternyata kita input dengan rencana anggaran biaya RAB 10.000 maka HPS tidak mungkin menjadi 11.000 karena rencana anggaran biaya ini berupa pagu anggaran yang akan kita laksanakan setelah kita menyusun RAB masuk ke dalam rencana kerja anggaran masuk ke dalam DIPA atau DPA kita perlu menyusun HPS kita perlu menyusun HPS maka ketika kita menyusun RAB dan HPS perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan yang menyusun HPS bisa siapa saja yang ditugaskan oleh PA garis miring KPA garis miring PPK tapi yang menetapkan HPS adalah PPK oke Bapak Ibu ini konsep dasarnya bahwa yang menetapkan HPS adalah PPK sama halnya dengan spesifikasi tadi yang menyusun spesifikasi ini boleh siapa saja tentu saja dengan administrasi surat tugas kemudian dibentuk tim teknis kemudian dibentuk tim pendukung nah yang menetapkan spesifikasi teknis dan HPS adalah PPK oke clear ya Bapak Ibu dan nanti kita akan bahas yang namanya dokumen perencanaan pengadaan dokumen persiapan pengadaan itu tugas siapa kalau tadi di awal kita sudah tahu bahwa dokumen perencanaan pengadaan itu menjadi tanggung jawab dan tanggung bugat pengguna anggaran garis miring kuasa pengguna anggaran atau PPA plus PPK namun stressingnya lebih pada PA nah HPS ini masuk ke ranah dokumen persiapan pengadaan dokumen persiapan pengadaan jadi ada dokumen ada istilah dokumen perencanaan pengadaan ada dokumen persiapan pengadaan dan dokumen persiapan pengadaan ini harus disusun menjadi tanggung jawab siapa tanggung jawab PA dari milita PA PPK tapi stressingnya lebih banyak di PPK kalau dokumen perencanaan pengadaan tadi stressingnya lebih pada PA sedangkan atau KPA kalau di APBN kemudian dokumen persiapan pengadaan itu juga bisa dilakukan oleh PA garis milita PA namun stressingnya lebih pada PPK karena peran PPK yang lebih besar kenapa saya katakan terlibat PA garis milita PA karena bisa jadi PPKnya dirangkap oleh PA bisa jadi PPKnya dirangkap oleh KPA bisa jadi karena sumber pembiayaannya bisa dari APBD karena diatur di dalam APBD dapat dirangkap oleh PA garis milita PPK dalam penyusunan perkiraan harga Bapak-Ibu selain kita tadi di awal di selain peningkatan kualitas perencanaan kemudian kita menyusun penyusunan RAB di tahapan perencanaan ada anggaran pengadaannya kemudian di tahapan persiapan pengadaan adalah kita menyusun HPS jadi ini yang saya katakan tadi ada dokumen perencanaan anggaran ada dokumen perencanaan pengadaan ada dokumen persiapan pengadaan pada tahap perencanaan untuk anggaran pengadaan PPK melakukan review ini penting PPK melakukan review terhadap ketersediaan biaya pendukung pada RK AKL atau RK APD sedangkan pada tahap persiapan pengadaan dilakukan penyusunan HPS dan penetapan HPS lebih banyak peran PPK untuk yang tahap persiapan pengadaan kalau PPK terlibat makanya saya katakan tadi di dokumen perencanaan pengadaan perlu nggak melibat PPK sangat perlu dan bahkan diperlukan pendampingan dari UKPBJ dari APIP PPK ketika tidak terlibat dalam proses di proses perencanaan pengadaan maka PPK melakukan review terhadap ketersediaan biaya pendukung yang ada di RKA atau RKAPD atau RKAKL kalau si PPK ini saya katakan si PPK ini terlibat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pengadaan maka PPK tidak perlu melakukan review namun cukup membuat pernyataan bahwa telah dilakukan review terhadap ketersediaan biaya pendukung pada RKAKL atau RKAPD ini menjadi penting Bapak Ibu karena stressingnya bukan di PPK stressing PPK itu ada di dokumen persiapan pengadaan kapan waktu penyusunan RAB dan HPS kapan waktu penyusunan RAB dan HPS RAB dan HPS RAB pada saat penyusunan rencana kerja anggaran HPS pada saat di dokumen persiapan di dokumen persiapan pengadaan clear ya Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan RAB dan bagaimana tahapan penyusunan RAB yang dimaksud dengan RAB rencana anggaran biaya tersebut adalah sumber sumber biaya yang akan kita gunakan pagu anggarannya akan kita belanjakan tahapan penyusunan RAB bagaimana melalui pengumpulan data dan informasi yang sebelumnya tadi ada kontrak tahun N21 dan seterusnya ini tahapan penyusunan RAB nah ini penjelasannya RAB pengadaan ada rincian detail kebutuhan anggaran untuk mencapai output PBG RAB disusun dengan cara memasukkan rincian alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk setiap komponen dalam suatu pekerjaan jadi kita perlu mengetahui bahwa tahapan penyusunan rencana anggaran biaya itu tentu saja dimulai dari pengumpulan data dan informasi data dan informasi yang tadi di awal di slide awal tadi itu menjadi penting setelah itu kita mengidentifikasi komponen pekerjaan penentuan biaya harga satuan penyusunan rencana anggaran dan outputnya menjadi RAB siapa yang melakukan ini tidak mungkin pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melakukannya tentu saja ada tim teknis ada tim pendukung ada pendamping pengelola pengadaan atau pendamping kontrak atau advisor tentu saja melibatkan pelibatan sumber daya manusia ekosistem pengadaan itu menjadi penting ini HPS HPS yaitu perkiraan barang jasa yang ditetapkan oleh PPK ditetapkan oleh PPK di tahap persiapan pengadaan Bapak Ibu HPS adalah perkiraan harga barang jasa yang ditetapkan oleh PPK ini saya katakan yang nyusun siapa ya siapa saja tentu saja dengan administrasinya yang rapi dengan baik misalnya dibuatkan surat tugas atau surat pendetapan penunjukkan tim teknis tim ahli tim pendukung nah PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penunjuan HPS boleh menetapkan siapa menetapkan bisa PA bisa KPA bisa PPK kenapa kalimat disini hanya PPK dapat menetapkan kalau misalnya membutuhkan honorarium sementara pengelolaan keuangan daerah membutuhkan untuk pencairan honorarium harus ditanda tangani oleh pengguna anggaran maka tim tadi tim teknis tim pendukung atau tim ahli yang ditetapkan itu harus ditanda tangani oleh PA nah PPK dapat menetapkan tim teknis atau tim pendukung tim teknis atau tim ahli tersebut bisa jadi bersumber atau dibiayai dengan anggaran APBN ini sangat tergantung pada pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan karena kita mengenal dua pengelolaan keuangan yaitu pengelolaan daerah dan pengelolaan keuangan APBN atau negara nah yang harus kita stressing buat teman-teman yang mempersiapkan uji uji kompetensi ada kegunaan APS ini kegunaan APS atau fungsi APS ini tolong benar-benar Bapak Ibu dalami ini kan bagian dari mohon ujin Pak Yori siap saya Dharma Wansa Pak Yori oke siap silahkan takut terlalu jauh saya mau bertanya ini pertanyaan pertanyaan ini adanya di satu dan dua yang kemarin yang saya mau tanyakan mumpung masih di perencanaan ini Rabe dan HPS yang saya mau tanyakan adalah bagaimana pemberlakuan pengadaan barang dan jasa untuk BUMD Pak Yori oh BUMD ya BUMD karena kami kemarin sempat konsultasi ke teman-teman pengadaan untuk apa kita ditanya terkait dengan akun katalog e-katalog itu Pak Yori sedangkan di kita di Provinsi Kalimantan Utara itu belum ada terkait dengan pengadaan barang dan jasanya itu seperti apa Pak Yori ini pertama siap-siap kita harus kembali rujukan pertama pasal 1 ayat 1 dibiayai oleh APBN APBD APBN garis miring APBD oke pertanyaan saya BUMD itu ada nggak sumber pembiayaannya dari APBD ini BUMD ya saya tidak bicara ada nggak sumber pembiayaannya dari APBD itu dulu pertanyaannya kalau sumber pembiayaannya itu dia dalam model apa penyertaan modal ya Pak dari APBD betul APBD kan ya akan tetapi Pak Yori kami itu tunduk dengan PP54 pakai dengan BUMD nah siap nah apakah kami itu nah itu tadi bagaimana tadi itu pemberlekuannya apakah kami itu ada kualifikasi lain selain apa namanya untuk penggunaan itu Pak Yori siap-siap yang pertama BUMD BUMD BUMN BLU BLUD itu masuk kategori pengadaan khusus itu itu konsep dasarnya jadi kita harus paham bahwa oh ternyata meskipun dia ada APBD tapi penyertaan modal berarti dia di luar berarti masuk ke kategori pengadaan khusus nanti Arba Darmansa harus benar-benar memahami yang namanya pengadaan khusus terutama di BUMD konsep dasarnya adalah begini untuk pengadaan barang jasa di BUMD itu diatur dengan keputusan Direktur atau pimpinan dari BUMD itu sendiri tentu saja tetap mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan barang jasa secara keseluruhan itu pertama yang kedua terkait dengan mekanisme pengumuman RUB dan sebagainya itu bisa ditempelkan harusnya bisa ditempelkan di LPSE kalau misalnya BUMD-nya ada di kabupaten kota ya nempelnya di LPSE kabupaten kota kalau BUMD-nya ada di provisian nempelnya di LPSE kalau BUMD ya nempelnya di LPSE kementerian koordinator BUMD misalnya nah ini contoh contoh ano kemarin Pak Yori contoh kasus kemarin memang ini sempat konsultasi dengan teman-teman pengadaan di provinsi ini BUMD-provinsi Pak Yori mereka itu memang kembalikan ke kita lagi terkait dengan apa yang Pak Yori bilang tadi itu memang diatur di aturan keputusan Direktur karena PP tadi itu akan tetapi seperti yang Pak Yori tadi bilang penggunaan anggaran yang kita gunakan memang pemerintah daerah nah khususnya itu apakah ada spesifikasi lain dalam bentuk apa begitu sehingga kami bisa mengadakan pengadaan barang dan jasa itu sangat tergantung pada keputusan pimpinan BUMD itu rulenya tetap kita kalau Bapak Ibu mau Bapak Pak Dan Mawan mau meratifikasi Perpes saya katakan meratifikasi Perpes Bapak harus masuk ke seluruh tahapan yang ada di Perpes PBJP itu catatan kedua selain ditetapkan oleh kepala atau direktur dari BUMD kalau Bapak mau masuk menggunakan pola PBJP pemerintah maka keputusan direktur atau pimpinan tersebut meratifikasi artinya semua harus ngikut mulai dari apa mulai dari nginput RUP kemudian penayangan katalog pembelian dengan katalog kemudian tender seleksi dan semuanya harus ngikut aturan-aturan Perpes PBJP kalau mau meratifikasi tapi kan agak susah agak susahnya agak sulit kenapa Bapak punya keleluasaan melakukan proses pengadaan nah keleluasaan itu bukan berarti menabrak tertentuan aturan tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan tadi saran saya nanti kita diskusi terkait dengan pengadaan khususnya ini kan materi umum saja nanti Bapak bisa jawab di saya nanti saya kasih beberapa gambaran terkait dengan pengadaan barang jasa di BUMD jadi ini saran saya lagi yang kedua Bapak hire ahli-ahli pengadaan yang concern di BUMD atau kalau konsep BLU ya BLU ada juga teman-teman yang memang khusus concern ngurusin pengadaan barang jasa di BUMN maupun di BUMD saya kasih contoh sederhana kereta api itu BUMN ya Pak siap BUMN coba lihat di RUP di tayangan sirup secara nasional ada teman-teman PT KAI mengumumkan paketnya di RUP kemudian coba lihat lagi di www.sirup lkpp.go.id ada yang namanya BUMN yang polanya sama BUMN sama BUMD bedanya penyertaan modalnya yang satu dari APBN yang satu dari APBD pola-pola itulah yang bisa Bapak saat ini secara umum Bapak bisa pelajari khusus untuk penyusunan peraturannya perlu diskusi mendalam siap karena sangat tergantung dari proses bisnis yang ada di BUMD itu sendiri oke gitu ya pak ya jawabannya mudah-mudahan nanti ini kan awalan yang baik nih Bapak sudah mulai mau membuka terkait dengan pengadam barang jasa di BUMD di Altara misalnya karena kan harusnya memang dari dulu yang namanya BUMD BLUD itu harus diatur dengan ada tata caranya dan itu harus disusun penyusunan pedoman pelaksanaan atau tata cara pengadaan barang jasa di BUMD di BLUD yang sampai hari ini saya yakin tidak ada saya yakin tidak ada yang ada mungkin ini hanya saya asumsi saja pengelolaan keuangannya ya pengelolaan keuangan tapi pengadaan barang jasanya bisa jadi saya sih asumsi saya tidak ada terlepas jawabannya benar atau tidak dari asumsi saya Bapak bisa cek ada enggak keputusan Direktur tentang pengadaan tata cara pengadaan atau pedoman pelaksanaan atau peraturan tentang pengadaan barang jasa saya yakin tidak ada ya betul Pak tidak ada Pak kemarin kita buatkan aja mengacu dengan punya Pemprov kan sehingga kemarin kami menggunakan ini mengacu perpres berarti Bapak harus tempel ke seluruh tahapan dan tidak boleh ada satu rupiah pun yang tidak diumumkan dari belanja pengadaannya ya kita umumkan lewat memang ada berarti Bapak ratifikasi kalau kayak gitu memang tunduk kalau misalnya ada pengadaan yang di atas 200 ya Bapak harus ikut metode tender Bapak harus umumkan Bapak harus bentuk UKPBJ sendiri Bapak harus bentuk UKPBJ sendiri banyak yang Bapak harus susun banyak rincian yang harus ranting-ranting yang Bapak harus susun itu itu Bapak harus bentuk semua bentukan itu harus kan gak mungkin UKPBJ nya nempel di UKPBJ provinsi karena Bapak kan BUMD bentuk sendiri harus ada yang bersertifikat barang jasa di dalamnya nah itu kayak gitu-gitu harus harus diatur harus disusun namanya UKPBJ 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 BUMD Bapak oke saya lanjut dulu Pak terkait tanya ini oke makasih banyak Pak nah siap nanti kita lanjut diskusi di 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 grup siap kalau Bapak mau gak mau di grup japri saya oke saya stressing di kegunaan HPS ya Bapak ini ada tanda ini kayaknya yang saya tanda-tanda sepertinya akan keluar yang punya pengalaman uji sertifikasi tinggal konfirmasi oh ya ini kemarin keluar kegunaan HPS fungsi HPS ada tiga menilai kewajaran harga kemudian dasar penetapan batas penawaran dan penetapan besaran jaminan pelaksaan bagi penawaran yang nilainya di bawah nilainya lebih rendah 80% mumpung saya ingat juga jaminan pelaksanaan itu jangan diminta untuk pengadaan yang nilainya di bawah 200 pengadaan langsung tidak perlu jaminan pelaksanaan jasa konsultansi tidak perlu jaminan pelaksanaan ini segera mengingatkan mengingatkan saya nanti materinya juga akan sampai ke sana jadi tidak perlu jaminan pelaksanaan yang untuk pengadaan jasa konsultansi atau pengadaan langsung termasuk pengadaan dengan metode e-purchasing jadi yang perlu jaminan pelaksanaan itu pekerjaan konstruksi yang nilainya di atas 1 miliar ini kegunaan HPS ya ada tandanya kalau nanti ada keluar ujian apa kegunaan fungsi HPS Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi tinggal tandain di modul buka kalimat kata pilihan pilihannya tinggal dicocokkan jadi tidak menghemat waktu saya lanjut ketentuan dalam penyusunan penetapan HPS yang pertama HPS dihitung secara keahlian kalau nyusun HPS karena disusun secara keahlian yang nyusun boleh siapa saja konsep dasarnya yang nyusun HPS boleh siapa saja yang menetapkan HPS adalah PPK jadi siapa yang nyusun HPS PPK kalau yang nyusun PPK PPK bukan Superman PPK tidak hanya ngurusin satu jenis pengadaan tidak hanya ngurusin satu jenis pengadaan bahkan tidak hanya ngurusin satu paket pekerjaan atau pengadaan tapi ada beberapa paket ada beberapa jenis pengadaan sehingga diperlukan tim ahli tim pendukung lagi-lagi saya katakan tim ahli tim pendukung karena itu menjadi kekuatan bagi seorang PPK yang tetapkan tetap PPK yang kedua APS memperhitungkan keuntungan dan biaya dan biaya tidak langsung atau overhead cost jadi di dalam HPS itu harus diperhitungkan untuk nyusun HPS ini secara umum saja ya Bapak Ibu karena ini materi level 1 kalau untuk kompetensi HPS tentu saja ada ada pelatihan khususnya misalnya penyusunan HPS penyusunan spesifikasi teknis penyusunan rancangan kontra karena ini materi level 1 maka secara umum diperkenalkan bahwa oh ini loh ketentuan dalam nyusun APS itu ada 6 yang pertama tadi dihitung secara keahlian yang kedua memperhitungkan overhead yang ketiga tidak bersifat rahasia yang keempat bukan dasar untuk menentukan besaran kerugian negara jadi jangan kemudian oh ini APS-nya mar'ab APS itu bukan dasar untuk menentukan besaran kerugian negara ini 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 penting Bapak Ibu kenapa masih belum tersosialisasi secara masif masih masih menganggap oh ini APS-nya mar'ab APS-nya nggak pernah mar'ab bisa jadi APS-nya tidak mar'ab tapi memang ada upaya ada niat untuk menaikkan APS-nya sehingga penawarannya dekat sama APS sesungguhnya yang mar'ab bukan APS-nya yang mar'ab penawarannya karena yang kemudian menjadi nilai kontrak kan bukan APS-nya yang menjadi nilai kontrak kan penawarannya makanya dulu kasus-kasus pengadaan pasti disangkutkan terkait dengan APS tapi di Perpres 16 Perubahan 12 Perubahan 12 Perubahan 12 2021 sudah secara tegas menyatakan APS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kegurian negara tapi tentu saja APS kembali lagi ke poin 1 disusun secara keahlian bukan asal-asal yang kelima dikecualikan ini tadi tidak perlu yang pengadaan purchasing dengan menyusun APS tetapkan APS tidak perlu atau tender pekerjaan terintegrasi sekedar mengingatkan pekerjaan terintegrasi adalah menggabungkan lebih dari satu menggunakan lebih dari satu jenis pengadaan jenis pengadaan itu ada empat barang jenis lainnya konsulpsi konsultasi dari empat jenis ini digambungkan ada dua bisa tiga bisa empat sekaligus ini dinamakan dengan pekerjaan terintegrasi APS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir untuk pemasukan penawaran pasca kualifikasi atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk prakualifikasi nanti kita akan masuk ke materi pasca dan prakualifikasi udah jam 9 kurang 15 Mbak Aziza masih standby kan Mbak Aziza sedikit lagi waktunya oke ya ya 15 menit ya Mbak jadi saya lewatkan ya Mbak ya silahkan ke teman Bapak Ibu sekalian karena ini materinya agak banyak memang perlu pendalaman untuk belajar PBJP level 1 memang agak butuh waktu yang agak panjang namun saya coba untuk split-spit yang penting-penting saja ini saya lanjut ya Mbak Aziza ya Mbak mungkin sebentar mungkin sekitar 30 menit lagi ya baik-baik ini kelompok kategori saya agak lewatkan saja nanti kita bisa pendalamannya lebih prinsipnya teman-teman bisa lulus dapat sertifikasi level 1 dulu lah karena itu untuk proses belajar dan pendalaman berikutnya itu kita bisa diskusi sharing dan diskusi oke ini Bapak Ibu terkait dengan pemaketan kalau kita bicara slide yang pertama tadi ada identifikasi kebutuhan sampai dengan pemaketan dan konsolidasi pemaketan itu ini lagi bahwa ada perlu mempertimbangkan efesiensi keberpihakan pada produk dalam negeri dan penyedia dalam negeri serta sisi komersial caranya menggabungkan pengetahuan informasi biaya dikeluarkan terhadap penyedia dan ketergantungan KLPD terhadap penyedia jadi cara pemaketan cara pemaketan itu bisa digabungkan pengetahuan dengan informasi biaya yang dikeluarkan oleh para penyedia dan ketergantungan KLPD terhadap penyedia tersebut karena sesungguhnya penyedia bukan musuh penyedia itu mitra mitra dari pemerintah kementerian lembaga perangkat daerah jadi kalau ada yang menganggap oh ini penyedia harus di blacklist penyedia saya agak kurang sepakat kecuali memang sudah ditempu tahap-tahap yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka pilihan terakhir yaitu tadi blacklist putus kontrak itu dinamika dalam pengadaan barang jasa karena kan nanti di materi kontrak kalau namanya berkontrak sudah pasti orang berkontrak sudah sepakat ada syarat subjektif ada syarat objektif kalau sudah sepakat kata sepakat itu berarti harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang disepakati apabila ada salah satu pihak yang tidak mematuhi kesepakatan itu ya tentu saja ada tahapan ada keguran ada peringatan ini ini yang terkait dengan hubungan antara penyedia dengan KLPD ini orientasinya pemaketan berdasarkan keluaran hasil volume ketersenian barang jasa kemampuan pelaku usaha ketersenian anggaran jadi nanti Bapak Ibu buka slide ini sambil buka modul caranya ada buka slide buka modul kenapa untuk memudahkan Bapak Ibu nanti buka menjawab soal pada saat uji sertifikasi kenapa ya mau tidak mau Bapak Ibu harus belajar oke tapi ini kan salah satu cara untuk merangsang Bapak Ibu untuk mengingat-ingat saja dimana tempat modulnya di bagian mana modulnya membahas mengenai misalnya ini pemaketan oke ini ketentuan pemaketan untuk jasa konstruksi dan pekerjaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi sampai 15M untuk usaha kecil 15-50 untuk menengah dan 50-100 untuk penyedia non usaha besar atau non-kecil non-badan usaha milik negara nilai di atas 100 miliar hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar jadi 50-50 di atas 50-100 kualifikasinya usaha besar non-badan usaha milik negara jadi kalau yang di atas 100 boleh usaha milik negara EUMN di bidang pekerjaan konstruksi oke bagaimana ketentuan larangan Bapak Ibu ini pasal 20 pasal 20 larangan dalam pemaketan yang saya sebutkan di awal tadi saya sedikit pasal 20 dilarang menyatukan atau menggabungkan memusahkan beberapa paket yang tersebut di beberapa lokasi menyatukan beberapa paket yang menurut sifat dan jenis pekerjaan harus dipisahkan kalau sifat dan jenisnya sudah harus dipisah ya jangan digabungkan menyatukan beberapa paket sehingga nilainya menjadi besar usaha mikro kecil dan koperasi tidak bisa ikut dan yang terakhir memecah pengadaan barang jasa bisa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender atau seleksi ini upaya apa namanya apabila ada mens rea di sini ya sudah diingatkan dalam profes adalah larangannya oke ini konsolidasi konsolidasi itu dimulai dilakukan pada tahap percanaan pengadaan persiapan pengadaan melalui penyedia dan atau persiapan pemilihan jadi siapa yang berperan nah lagi-lagi saya ingatkan Bapak-Ibu Bapak-Ibu harus memposisikan diri Bapak-Ibu ketika membaca modul dan menjawab soal ketika tahapan perencanaan Bapak-Ibu jadi PA KPA plus PPK bisa terpisah bisa terlibat bisa tidak ketika di persiapan pengadaan melalui penyedia Bapak-Ibu menjadi PPK kenapa PPK menetapkan HPS teknis dan menyusun rasanya kemudian persiapan pemilihan Bapak-Ibu jadi siapa jadi POKJA jadi pejabat pengadaan sedangkan pelaku pengadaan yang dapat melaksana konsolidasi paket pengadaan adalah PA dari sumari KPA dan atau UKPBC ini RUP Bapak-Ibu yang harus diumumkan pengumuman RUP bedanya APB dengan MPD RUP di RUP diumumumkan setelah penetapan alokasi anggaran sedangkan APBD bersamaan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama oleh FEMDA dan DPRD ini organisasi PBJP UKPBJ UKPBJ dibentuk di masing-masing KLPD berbentuk struktural clear jadi kalau ada pertanyaan siapa yang membentuk KLPD UKPBJ tempat menteri kepala lembaga dan kepala daerah kabupaten kota depati wali kota profesi gubernur siapa yang terlibat para pihak yang terlibat dalam perencaraan pengadaan bisa UKPBJ bisa ekosistem sumber daya ekosistem sumber daya pendukung ekosistem pengadaan sumber daya pendukung ekosistem pengadaan bisa berada di UKPBJ bisa berada di luar UKPBJ yang wajib berada di UKPBJ adalah pengelola pengadaan siapa pengelola pengadaan POKJ pemilihan pejabat pengadaan wajib kompetensi sampai 2023 level 1 atau sertifikat dasar masih diberlakukan Desember 2023 setelah itu maka wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan dibuktikan dengan apa sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh siapa bisa dari LKPP atau lembaga yang memang ditunjuk oleh negara untuk melakukan sertifikasi kompetensi di UKPBJ ini UKPBJ UKPBJ dibentuk Menteri Kepala Lembaga Kepala Daerah membentuk UKPBJ yang berbentuk struktur dengan nomor berdasarkan kebutuhan dan sesuai peraturan penuh UKPBJ itu apa sih Pak UKPBJ itu nama jenerik nama jenerik unit kerja pengadaan barang jasa yang harus sama se-Indonesia se-Indonesia namanya nama jeneriknya di masing-masing kementerian bisa berbeda boleh berbeda nama jeneriknya tetap UKPBJ kalau dulu namanya WLP di beberapa kementerian atau di beberapa lembaga ada yang namanya KLP kantor layanan pengadaan kemudian ada yang namanya unit layanan pengadaan AP di Perpres namanya disamakan namanya jeneriknya adalah UKPBJ secara struktural dalam bentuk organisasi yang ditetapkan oleh peraturan pembangunan ini model kematangan mulai dari inisiasi esensi proaktif strategis dan unggul saya skip saja mudah-mudahan Bapak Ibu ketika baca ini tinggal buka modul ini yang penting siapa para pihak terlibat dalam tahapan perencanaan pengadaan yang terlibat dalam perencanaan pengadaan adalah PA KPA dan PPK saya sebutkan PA garis KPA plus PPK apabila dalam penyusuan pengadaan PPK membutuhkan pengelola pengadaan atau personil lainnya tim teknis atau agen pengadaan PPK mengusulkan kebutuhannya kepada PA KPA sebenarnya kalau bicara pengadaan barang jasa relatif aman-aman kalau paham konsep dasarnya tidak ada masalah tidak akan ada karena tidak ada satu pihak pun yang tunggal tidak ada satu pihak pun yang bisa memutuskan sendiri selalu kolektif kolegyal kenapa kalau tidak mampu tetapkan personil lainnya tetapkan tim teknis atau kita minta bantuan agen pengadaan siapa agen pengadaan agen pengadaan itu bisa yang di luar daripada ASN yang swasta boleh agen pengadaan oke resiko dalam PBJP ini lebih pada identifikasi kebutuhan cara kemenyesuaian teknis dan kegakup akibat penyebabnya resiko dan penanganan tindak lanjutnya ini resiko dalam PBJP kalau HPS-nya kalau HPS-nya terlalu rendah maka kemungkinan tendernya akan gagal kalau speknya tidak jelas tidak menunjukkan kualitas kemudian tidak mengakomodir 4 minimal 4 komponen yang harus ada di spesifikasi spesifikasi teknis maka kemungkinan pengadaannya akan barang jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan ini resiko Bapak-Ibu bisa membaca lebih detail dalam modul terkait dengan resiko dalam perencanaan pengadaan ini penting Bapak-Ibu data dan informasi dalam perencanaan pengadaan biasanya teman-teman yang mau uji sertifikasi mengabaikan ini slide-slide terakhir tidak dibaca justru slide-slide terakhir itu setiap materi pasti ada setiap butir soal pasti ada data dan informasi dalam perencanaan pengadaan data dan informasi dalam itu pasti ada ini data dan informasi dalam perencanaan pengadaan ini yang akhirnya menentukan organisasi pengadaan itu mampu atau tidak melaksanakan perencanaan pengadaan yang optimal selesai untuk materi modul tiga saya stop dulu oke kalau ada ada yang mau bertanya silakan saya masuk ke modul empat dulu ya bu ajizah ya karena waktu saya dikasih mbak ajizah tinggal 15 menit ini saya boleh saya share screen yang modul empat saya beli akses untuk share screen dulu di materi modul empat boleh post disable participants screen sharing saya boleh diberi akses mbak ajizah oke oke siap ini 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 modul empat tadi kita bicara perencanaan yang terlibat di modul pemilihan penyedia yang terlibat adalah pokja pemilihan kemudian BP BPK terlibat di pemilihan penyedia secara teknis BPK tidak boleh terlibat BPK hanya jadi pemantau itu konsep dasar apa saja yang harus dipelajari dalam kompetensi ini sebenarnya cukup banyak 10 saya ingatkan Bapak Ibu yang mau uji sertifikasi tolong indikator keberhasilan yang terakhir terakhir karena banyak teman-teman yang sering salah dalam menjawab butir soal karena tidak pernah membaca pada indikator keberhasilan yang 10 yang atas-atas dibaca tapi begitu yang 10 pasti ada soalnya umumnya pasti salah kenapa karena kadang kelewat karena sudah lelah kebanyakan yang dibaca kemudian pada saat uji sertifikasi kemudian tidak maksimal tidak sampai ke indikator keberhasilan yang 10 jadi kalau saran saya saran saya jangan dirupakan yang di belakang-belakang yang nomor indikator keberhasilan terakhir karena setiap indikator pasti ada butir soalnya oke ini review apa saja yang direview dalam dokumen persiapan pengadaan ini Bapak Ibu tolong diperhatikan sekali bahwa Pogja melakukan review apa yang direview spek teknis KAK APS rancangan kontrak dokumen anggaran di paket RUP nah ini tadi kaitannya kalau paket RUP nya salah harusnya tidak bisa diumumkan paket tersebut kemudian waktu penundaan barang jasa kemudian analisis pasarnya ada gak analisis pasarnya jangan hanya sekedar menyatakan ya ada tapi mana bukti data dukung dari analisis pasar tersebut ini bagian dari Pogja tugas Pogja kenapa karena kalau Pogja tidak melakukan ini hanya melihat ya atau tidak sudah atau tidak ada atau tidak maka ketika timbul problem di perjalanan tahapan pemilihan terjadi dispute antara PPK dengan Pogja maka yang mutuskan PA yang mutuskan PA karena keputusan PA-KPA untuk APDN misalnya itu bersifat final ada perbedaan perbedaan atau pertentangan pendapat antara Pogja dengan PPK maka yang memutuskan adalah PA ini tidak lanjut hasil review tidak lanjut hasil review dokumen persiapan persiapan pengadaan barang jasa dalam hal terdapat hal yang perlu untuk dilakukan perubahan berdasarkan review yang telah dilakukan maka Pogja pemilihan atau pejabat pengadaan mengusulkan kepada PPK untuk dilakukan perubahan jadi Pogja pemilihan punya fungsi mengontrol PPK kontrolnya dengan dengan mekanisme apa mekanisme review ini penjelasan dokumen ini penting ketika ada dalam tahapan melakukan penyusunan dokumen pemilihan Bapak Ibu harus tahu mana tahapan mana metode pemilihan mana metode kualifikasi mana metode evaluasi dan mana metode penyampaian penawar karena Bapak Ibu harus mampu membedakan empat kata metode Bapak Ibu harus mampu membedakan empat kata ikutan dari kata metode yaitu metode pemilihan metode kualifikasi metode evaluasi dan metode penyampaian penawaran jadi ini penting semua penting sebenarnya cuman kadang-kadang perlu stressing tertentu dan biasanya stressing tertentu itulah yang maknanya karena kompetensi karena itu harus dilakukan maka itu yang sering keluar dalam dokter soal ini tahapan penyusuran dokumen pemilihan spesifikasi teknis AK HPS rancangan kontrak dokumen perencanaan dokumen anggaran melalui apa bisa lihat identifikasi model dokumennya melalui LKPP ada yang namanya MDP model dokumen pengadaan kemudian lembaga donor atau pemberi pinjaman atau hibah jadi kita harus tahu dokumen pengadaan itu dikeluarkan oleh siapa oh ke pres 16 ke 2018 dan perubahannya dikeluarkan oleh LKPP oh pengadaannya melalui lembaga donor pemberi pinjaman atau hibah berarti mengacu pada lembaga donor atau pemberi pinjaman atau hibah tersebut jadi kalau ada pertanyaan pengadaan dengan sumber pinjaman dari dalam negeri dokumen pengadaannya yang ngacunya pada lembaga lembaga donor atau pemberi pinjaman hibah jadi bukan mengacu pada LKPP kalau ada lembaga misalnya jaman-jaman dulu yang saya tahu KWS misalnya untuk kesehatan ya harus mengacu pada lembaga donor tersebut lembaga tersebut dokumen pengadaannya kita gak boleh bikin sendiri kita harus ikuti ikuti dokumen yang mereka tetapkan tapi untuk pengadaan barang jasa APBD APBN tentu saja mengacu pada LKPP hal yang perlu diperhatikan dalam penyusuan dokumen pemilihan yang satu penetapan metode kualifikasi metode kualifikasi itu ada dua prakualifikasi dan pasca kualifikasi prakualifikasi itu adalah dokumen kualifikasi dokumen kualifikasi itu dievaluasi terlebih dahulu sebelum dokumen penawaran dimasukkan itu konsep dasar dokumen sedangkan metode pasca kualifikasi dokumen kualifikasi jadi dokumen itu ada dua Bapak Ibu ada dokumen kualifikasi ada dokumen penawaran kalau dokumen metode kualifikasi metode pasca kualifikasi dokumen kualifikasi plus dokumen penawaran dimasukkan bersama-sama ke dalam satu file masuk nanti di ujung ini bicara satu file dua file itu penetapan metode penyampaian penawaran kalau pasca kualifikasi pasca kualifikasi biasanya metode penyampaian satu file ini tahapan mulai dari penetapan kualifikasi metode kualifikasi metode pemilihan metode evaluasi dan metode penyampaian penawaran bagaimana ketentuan pemberian penjelasan ini Bapak Ibu ini saya stressing sedikit ada tujuh yang harus diketahui dalam pemberian penjelasan mulai dari POKJA pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan melalui aplikasi SPSE atau manual sesuai dengan jadwal yang telah diletakkan lama atau waktu durasi pemberian disesuai dengan kompleks setelah pekerjaan POKJA pemilihan menjawab setiap pertanyaan diajukan peserta sampai dengan batas akhir pemberian penjelasan jadi jangan dikumpul dulu pertanyaannya baru dijawab POKJA pemilihan itu segera menjawab jangan dikumpulin dulu nanti habis waktunya baru dijawab enggak itu bukan ketentuan dalam pemberian penjelasan jadi apa yang misalnya Bapak Ibu ketahui oh dikumpulin dulu pertanyaannya apa baru dijawab itu keliru POKJA pemilihan itu segera menjawab setiap pertanyaan yang yang keempat kumpulan tanya-jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan merupakan berita acara pemberian penjelasan ya ini by system semua by system untuk yang proses ini semua tahapan di pengadaan barang jasa yang mulai dari tahapan karena tahapan e-processing metode pengadaan e-processing metode pemilihan metode pemilihan e-processing pengadaan langsung penunjukan langsung tender atau tender cepat atau tender cepat dan terakhir tender garis atau seleksi itu semua melalui elektronis kecuali penjelasan pekerjaan yang membutuhkan peninjauan lapangan maka dilakukan secara manual termasuk berita acara pemilihan penjelasan penerjaan jika dibutuhkan peninjauan lapangan jika dibutuhkan peninjauan lapangan pekerjaan dapat peninjauan lapangan bersama-sama dengan peserta dan dilanjutkan dengan pemberian penjelasan di lapangan dalam hasil dalam hal hasil pemberian penjelasan atau pertanyaan yang disampaikan oleh peserta mengakibatkan perubahan dokumen pemilihan maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adilin dokumen pemilihan jadi boleh diadil dokumen pemilihan boleh kemudian yang ketujuh apabila perubahan tidak dituangkan dalam adilin pemilihan atau tidak disetujui oleh PPK jadi perubahan adilin itu harus disetujui oleh PPK PPK harus tahu dokumen pemilihannya diubah maka perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah dokumen pemilihan awal ini poin terakhir supaya tidak menimbulkan dispute antara si bukja dengan si oke ini penilaian kualifikasi dan tadi yang saya katakan kualifikasi itu ada dua pasca dan pra penilaiannya itu bersamaan dengan penawaran sedang pra kualifikasi dilakukan sebelum penyedia barang jasa menyampaikan penawaran ini tabel hasil kualifikasi untuk pasca kualifikasi paling sedikit satu peserta tender atau seleksi untuk jasa konsultasi perorangan yang lulus kualifikasi kalau pra kualifikasi daftar peserta tender barang pekerjaan konsultasi jasa lainnya atau daftar penekseleksi jasa konsultasi badan usaha jumlah minimal yang paling sedikit untuk tender dan paling paling sedikit tiga untuk peserta tender atau paling sedikit tiga dan paling banyak peserta seleksi jasa konsultasi badan usaha bila hasil kualifikasi tidak memiliki jumlah minimal maka tender atau seleksi dinyatakan gagal ini ketentuan tentang gagal gagal tender atau seleksi dinyatakan gagal apabila menggunakan pasca kualifikasi untuk pra kualifikasi dinyatakan gagal apabila tender atau seleksi yang menggunakan pra kualifikasi kalau tidak terpenuhi minimalnya minimal tiga sampai tujuh misalnya maka pra kualifikasi dinyatakan gagal bagaimana kalau tender atau seleksi ulang kalau tender atau seleksi ulang jumlah minimal yang satu lulus kualifikasi lanjutkan untuk memasukkan penawaran itu saja perbedaannya kalau sudah tender atau seleksi gagal kalau setelah tender dari seleksi ulang kalau gagal tentu saja jumlah minimal tidak terpenuh oke ini aspek yang perlu diperhatikan legalitas teknis dan dua aspek ini karena aspek keuangan aspek keuangan sudah dihapuskan jadi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ini versi terbarunya kalau dulu sebelum Perlem Perlem 12 Peraturan Presiden nomor 12 Peraturan LKPP nomor 12 juga tahun 2021 masih memasukkan aspek keuangan untuk yang Perlem 12 2021 sudah menghapuskan aspek keuangan ini yang dinilai pada saat evaluasi ini penawarannya ini dokumen penawaran dokumen kualifikasi itu ada administrasi ini tadi ada administrasi ada teknis dokumen penawaran juga ada administrasi ada teknis ada harga evaluasi penawaran pada pengaraman pemerintah dilakukan pada tiga aspek aspek administrasi teknis dan oke kalau yang surat penawaran by system kemudian apsa jaminan penawaran bila ada kalau diperlukan kalau tidak diperlukan maka jaminan penawaran tidak ada oke ini spek teknis dan harga kewajaran penawaran kemas harga satuan penawaran jadi ini yang di evaluasi ini cara penilaian pada masing-masing aspek kualifikasi aspek evaluasi penawaran ada administrasi teknis kemudian harga penawaran terhadap harga penawaran peserta lain nah bapak ibu yang perlu bapak ibu ingat ingat ini tabel ini untuk slide ini yang perlu bapak ibu ingat ingat adalah metode evaluasinya metode evaluasinya kapan kita menggunakan sistem nilai kapan kita menggunakan kualitas kapan kita menggunakan kualitas biaya tentu saja ini sangat tergantung pada jenis pengadaannya oke nanti di slide perlem 12 2021 saya share tentang pedoman pemilihan melalui penyedia di grup oke ini dokument dokumentasi perlu ini dokumentasi evaluasi penawaran jadi yang namanya dokumentasi itu bukan hanya foto salah satunya foto tapi salah banyaknya ini dokumen pemilihan yang menjadi acuan dokumen penawaran yang menjadi objek kertas kerja evaluasi ini menjadi penting bapak ibu berita acara klarifikasi jika ada kalau ada buatkan berita acaranya dan berita terakhir berita acara evaluasi sanggah sanggah diajukan melalui aplikasi semua proses baik aplikasi sanggah itu disampaikan dalam waktu lima hari kerja setelah pemumuman kemudian ini pengumuman waktunya pengumuman calon pemenang bukan pengumuman tendernya atau tender seleksinya tapi pengumuman calon pemenang kemudian jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi atas semua sanggah paling dapat tiga hari kerja jadi lima hari kerja untuk masalah sanggah jawabannya apabila sanggah dinyatakan benar diterima pokoknya pemilihan melakukan evaluasi ulang ini yang harus dilakukan apabila sanggah dinyatakan benar pokoknya pemilihan melakukan evaluasi ulang pemasukan dokumen penawar ulang atau pemilihan penyedia ulang kadang-kadang teman-teman terkecoh di ketentuan tentang sanggah dengan ketentuan tender gagal tender ulang atau tender gagal apabila sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima maka pengadaan barang jasa lainnya jasa konsultasi tersebut pokoknya pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada pejabat penandatangan kontrak jadi apabila sanggah dinyatakan tidak diterima maka pokoknya pemilihan melanjutkan proses dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada pejabat penandatangan kontrak ingat Bapak Ibu pejabat penandatangan kontrak bukan pejabat pembuat komitmen siapa pejabat penandatangan kontrak besok materinya tentang kontrak B pengadaan pekerjaan konstruksi ini yang tiga tadi yang untuk tiga jenis pengadaan untuk konstruksi dalam hal sanggah tidak disetuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi tentu saja dengan jaminan sanggah banding oke ini prosedur penanganan sanggah ada proses lelang atau seleksi ini masih menggunakan kata lelang oke sekalian saya revisi untuk perpReg perpres perubahan tidak ada lagi kata-kata lelang Bapak Ibu ini slide-nya kurang rapi ketikannya proses lelang harusnya tidak ada kata lelang yang digunakan adalah kata tender atau kata seleksi tidak ada lagi pemilihan langsung tidak ada yang ada pengadaan langsung, bukan langsung pengadaan, beda kan pengadaan langsung dengan langsung pengadaan, kalau pengadaan langsung tentu saja ada tahapannya, ada tahapannya melalui pejabat pengadaan, kemudian ada dokumen pengadaan langsungnya, kalau langsung pengadaan tanpa ada proses, langsung pengadaan, itulah yang kadang-kadang seringkali menimbulkan permasalahan di belakang hari. Kenapa? Tidak mengikuti kaedah dan tata cara pengadaan langsung, tapi menggunakan tata cara langsung pengadaan. Langsung pengadaan itu LP, bukan PL. PL pengadaan langsung, tapi seringkali dilakukan dengan cara LP, langsung pengadaan. Mending kalau LP-nya langsung pengadaan aman-aman saja. Kalau kemudian LP-nya berubah makna, maka timbul masalah hukum. Oke, kita kembali ke sanggah. Jadi ini saya revisi kata lelang, tidak ada lagi menggunakan tata tender. Kemudian ketika sanggah keberatan, maka dilakukan sanggah banding. Kalau diterima, maka jawaban sanggah banding dikeluarkan SPPJ dan perkotaan. Jika tentu sanggah banding. Baik Pak, mungkin lima menit lagi apa materinya? Siap. Oke, ini penyusunan saya. Iya, Pak. Oke, saya stressing cepat saja. Oke, penilaian kinerja. Bapak-Ibu, potensi penilaian kinerja penyedia, yaitu kemampuan administrasi teknis umum dan keuangan dan K3LL. Kemampuan kesehatan, keselamatan kerja, dan lindu K3LL itu lindu... Nanti saya buka modul. LL ini apa nih? Saya jadi ingat lindungi, peduli lindungi lagi. Lingkungan, kalau masalah. Kalau ini, saya skip saja. Daftar penyedia, daftar penyusuran daftar penyedia. Negosiasi. Oke, yang dinegosiasikan itu tidak hanya harga, tetapi negosiasi itu bisa negosiasi teknis. Dalam konteks pengadaan negosiasi adalah proses mengantar kepada kesepakatan kondisi kontrak melalui diskusi antara pekerjaan atau pembeli dan penyedia barang jasat atau penjualan. Negosiasi itu tidak hanya harga terendah, tetapi penawaran yang memenuhi dan tunduk pada persyaratan. Itu yang namanya negosiasi. Makna negosiasi. Bukan rendah-rendahan harga, tetapi penawaran yang memenuhi dan tunduk pada persyaratan. Penerapan negosiasi itu ada di jasa konsultan, penyelidikan langsung, keadaan berurat, kemudian katalog elektronik. Metode pemasukan penawaran dengan dua tahap, itu juga diterapkan metode negosiasi. Kapan negosiasi dilaksanakan? Saya stress di sini, Bapak-Ibu. Sebelum pelaksanaan kontrak dan selama pelaksanaan kontrak. Jadi, kalau dia sebelum pelaksanaan kontrak, maka sebelum penunjukan atau SPPBJ. Kalau sesudah selama kontrak, sebelum dilakukan variasi atau perubahan kontrak. Kalau sebelum pelaksanaan kontrak, maka sebelum tanda tangan kontrak. Pada saat finalisasi, itulah dilakukan negosiasi. Finalisasi kontrak. Bisa kita bahas kontrak. Kemudian selama pelaksanaan kontrak, itu setiap kali ditimbul masalah selama pelaksanaan kontrak. Yang terlibat dalam negosiasi, POKJA Pemilihan, Pejabat Pengadaan, PPK, peserta calon pemenang. Jangan pula nanti setelah berkontrak, maksudnya ini bukan berarti si POKJA atau Pejabat Pengadaan ikut bernegosiasi pada saat pelaksanaan kontrak, tetapi ada masing-masing tahapannya. Misalnya POKJA Pemilihan pada saat apa? Pada saat seleksi badan usaha, pada saat jadwal negosiasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Pejabat Pengadaan juga begitu. PPK pada saat tadi, sebelum kontrak dan selama kontrak. Yang keluar biasanya PPK. Kapan PPK itu melaksanakan negosiasi, sebelum dan sesudah. Sebelum apa, sesudah apa. Oke, ini penerapannya. Ini saya stressing di tender internasional atau seleksi internasional ya. Tolong Bapak-Ibu buka modulnya khusus untuk tender atau seleksi internasional. Tolong ditandai, dilipat, dikasih tanda. Tolong baca. Tender atau seleksi internasional. Kemudian pengadaan khusus ini yang ditanyakan Pak Dharma Wansa tadi. Pengadaan khusus itu, yaitu pengadaan yang dibedakan ketentuannya karena tidak memungkinkan penerapannya secara umum sesuai ketentuan perpres tentang pengadaan barang jasa akibat suatu keadaan tertentu. Apa saja pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat, pengadaan barang jasa di luar negeri, pengadaan barang jasa yang dikecualikan, pengadaan barang jasa yang mengacu pada penelian, tender atau seleksi internasional, dan pengadaan barang jasa yang pelasaran mengacu pada ketentuan pengadaan barang jasa yang dikeluarkan lembaga pemberi hibah atau pinjaman. Jadi ini yang dinamakan pengadaan khusus yang ditanyakan oleh Pak Dharma Wansa. Ini kita bisa bedah satu materi ini memendalami, atau subjudul dari materinya. Misalnya membahas mengenai pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Di sini BLU, BLUD, BUMD, kemudian ada yang dikecualikan yang praktek bisnis yang mapan, kemudian yang dikecualikan ini peraturan yang diatur dengan Menteri Pengadaan Tanah. Itu kan diatur dengan peraturan pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Nah, salah satunya yang ditanyakan oleh Pak Dharma Wansa. Jadi nanti Mbak Aziza bisa tuh diskusi sama Pak Dharma Wansa, gimana teman-teman di BUMD mau ngajak diskusi dengan teman-teman KI, boleh silakan. Dengan jawab peri saya, tidak juga tidak apa-apa. Oke, ini resiko pemilihan penyedia barang jasa, itu review resikonya, penyebab dampak dan pengalanganan tindak lanjutnya. Jadi ini masing-masing resiko dalam pemilihan pengalangan barang jasa. Kalau reviewnya tidak dilakukan, ya resikonya tentu saja berakibat pada tahapan proses yang tidak smooth. Atau tidak dilakukan evaluasi penawaran dengan benar. Apa menyebabnya? Akan ada sanggahan, akan ada gugatan, bahwa ada yang, bahkan ada pengaduan. Oke, ini yang terakhir lagi. Lagi-lagi data dan informasi yang harus di-stresi. Karena ini, setiap tujuan instruksional, pasti ada butir soal. Oke, ini data dan informasi di pemilihan penyedia. Tadi data dan informasi di perencanaan pengadilan. Baik, Bapak-Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, karena waktu kita sangat terbatas, sehingga saya harus berlomba dengan waktu. Mudah-mudahan hal-hal penting yang saya stresing itu bisa nyangkut. Katakanlah, tidak usah 100 persen, minimal 60-70 persen. Sudah saya merasa bersyukur. Mohon maaf apabila ada yang salah kata untuk malam ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Yori Ferryandi untuk teri ke-2 malam ini. Baik, karena sesuai dengan kemarin, janjinya bahwa malam ini kita, apa yang ingin bertanya, mungkin kita batasi dua pertanyaannya, Pak. Karena ini sudah kita mengingat juga waktu. Mungkin Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan yang betul-betul mungkin yang urgent sekali mengenai materi ini. Silahkan. Tadi sudah didalui sama Pak Damawasan. Terima kasih. Pertanyaannya kan, Bu, Mbak. Betul, Pak. Makin malam nih. Iya, makin malam. Kemudian teman-teman yang mau uji sertifikasi siap. Apa ya, diberi keberuntungan. Amin, amin. Amin, amin. Membantu ini, Pak. Jadi, kadang-kadang kan dengan kesibukan sehari-hari, kita itu kadang ingat, kadang lupa. Karena kan kita tidak setiap hari melakukannya, kan ya, Bu. Oke, baik. Ya, kalau misalnya kayak saya, karena setiap hari menyampaikan materi, ya itu-itu aja, Pak. Jadi hafal gitu. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, jadi bisa kami closing. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, bisa juga melalui chat, ya Pak. Chat WhatsApp, via WhatsApp. Jadi, itu untuk malam ini. Ada dua modul tadi yang sudah dipaparkan oleh Mara Sumber kita. Terima kasih sekali lagi, Pak, untuk malam ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk persisipasi di malam kedua ini. Jadi, besok, yaitu malam pelaksanaan. Dua modul lagi. Hari terakhir, mudah-mudahan bisa terkejar. Yang mau persiapan ujian, diberi keberuntungan. Lagi-lagi yang kata keberuntungan lah yang susah sekarang. Dewi Fortuna berpihak kepada semua di ruang Zoom meeting ini. Makasih, Bapak Ibu. Saya minta maaf. Kalau tidak ada yang kurang, waktunya Bapak Ibu tersita. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, silakan di JAPRI. Silakan di UBA, di grup. Saya akan berusaha semaksimal mungkin menjawab semua pertanyaan. Kalau saya nggak bisa jawab, saya akan tanya lagi. Pertanyaan Bapak dari mana sumbernya? Makasih, Pak. Mohon maaf. Siap, siap, siap. Terima kasih. Saya aturkan, terima kasih. Saya izin lift di bulan, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik-baik, Pak. Waalaikumsalam. 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 Mbak, mbak. Mbak. Kami juga dari Panitia memohon izin lift. Mbak. Mohon izin, Mbak. Iya, Pak. Kalau ada rekamannya, ini terunggung di-share dong nanti kalau materi modul 1, 2, 3, 4. Iya, Pak. Nanti ini rekaman materi tiga hari ini akan kami share di YouTube. YouTube konsultasi. Bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Oh, iya, iya. Iya, Mbak. Makasih, Mbak. Nanti di-share juga, Mbak, di grup. Kalau bisa, Mbak. Iya, baik, Pak. Iya, nanti kami infokan, ya, Pak. Oke, siap. Siap, siap. Makasih banyak, Mbak. Iya, baik, Pak. Iya, baik, Pak. Ya, baik. Itu dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa besok lagi, yaitu di hari ketiga. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.